Ruang tempat jimat es itu berada membuat pergerakan rubah berekor sembilan menjadi sangat lambat. Melihat ini, Sueki menghela napas lega. Jimat es ini benar-benar ajaib. Di sisi lain, Lin Suan juga santai. Dia berbalik menatap sang guru hantu berjari enam dan berkata, sekarang, aku akan menghadapimu dengan segenap kekuatanku. Lin Suan menyerang master hantu berjari enam itu. Keduanya bertarung dengan sengit. Enam jari guru hantu itu sangat mengerikan. Dengan kekuatan yang mengguncang bumi, mereka ingin mencabik-cabik tubuh Lin Suan. Namun, pedang Lin Suan juga sangat menakutkan. Ditambah dengan kekuatan abadi, itu tidak lebih lemah dari dua energi abadi lawan. Sejak awal, keduanya berimbang. Sang ahli hantu berjari enam tidak tahan lagi. Ia mulai menggunakan kartu trufnya. Dia mengeluarkan senjata yang diwariskan kepadanya oleh tuannya. Tuannya adalah seorang hantu abadi, dan senjata yang diberikan kepadanya sangat kuat. Itu adalah kuali hitam dengan tiga wajah hantu di atasnya. Setelah dia mengeluarkannya, tiga wajah hantu melayang keluar seolah-olah bisa menggigit segalanya. Melihat lawan telah menggunakan kartu trufnya, Lin Suan tidak terkecuali. Dia mengeluarkan pecahan pedang samsara dan memanggil hantu pedang samsara. Begitu pecahan itu muncul, kuali hitam itu pun melayang. Retakan muncul pada jiwa master hantu enam jari, membaginya menjadi dua bagian. Dia lari ketakutan. Kekuatan samsara, itu hampir membunuhnya. Orang ini terlalu berbahaya. Kartu truf di tangannya terlalu kuat. Pedang samsara adalah salah satu dari lima pedang di dunia. Dia ditekan. Dia menggertakan giginya dan menatap kaisar-kaisar palsu di kejauhan yang masih hidup. Semua orang ini diciptakan olehnya. Pada saat itu, dia berkata, berikan padaku sisa kekuatanmu. Dia mengulurkan tangannya. Kaisar-kaisar palsu itu ingin melarikan diri. Tapi bagaimana itu mungkin? Tubuh mereka terbelah, terhisap ke dalam kuali hitam, berguling-guling di dalamnya. Tak lama kemudian, sebuah senjata terbang keluar dari kuali. Itu adalah pedang hitam panjang dengan kebencian yang mendalam di atasnya. Tebasan ini cukup untuk membelah kaisar super hebat menjadi dua. Wah, aku akan lihat bagaimana kau mati kali ini. Dengan pedang ini, kekuatan master hantu enam jari meningkat pesat. Dia harus menangkapnya dan menanyakan rahasia kekuatan abadi. Dia bergegas maju. Namun, Lin Suan tertawa. Apakah hanya itu yang kamu punya? Dia mengeluarkan pecahan pedang samsara lainnya. Satu gerakan bertahan, satu gerakan menyerang, keduanya menyebabkan pihak lain bergoyang tanpa henti. Ekspresi master hantu berjari enam berubah drastis. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Dia ditusuk lagi. Kau benar-benar sampah. Kau tidak jauh lebih kuat dari adikmu. Lin Suan berkata dengan dingin, Tuan muda hantu sudah pergi ke neraka. Turunlah ke sana dan temukan dia. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Tidak bagus. Sang master hantu enam jari merasa nyawanya terancam. Dia tahu bahwa jika dia tidak membayar harganya, dia tidak akan bisa pergi. Karena itu, dia memisahkan jiwanya dan menggunakan tubuhnya untuk menangkal serangan itu. Ledakan, ledakan. Tubuhnya terbelah. Kekuatan penghancur diri dari seorang kaisar super agung sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, bahkan hanya tubuh. Bintang kaisar tersembunyi bergetar hebat, seolah hendak berubah menjadi debu. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Kau sedang mencari kematian. Di dalam jimat S, ekspresi rubah ekor sembilan juga berubah drastis. Apa yang terjadi di luar? Dalam waktu sesingkat itu, sang guru hantu berjari enam hendak menghancurkan dirinya sendiri. Dunia ini terlalu menakutkan. Dia juga ingin melarikan diri. Karena dia tidak berani diselimuti oleh kekuatan ini. Mari kita mati bersama. Ekspresi gila muncul di wajah master hantu berjari enam. Sisa jiwanya menghilang kekejauhan. Dia ingin menyaksikan orang-orang ini jatuh dari sembilan surga. Namun, pada saat kritis ini, di suatu tempat di bintang kaisar tersembunyi, terdengar auman naga. Kemudian, cahaya pedang yang tak berujung menari-nari di udara, menghancurkan kekuatan penghancur. Itu adalah aura pedang naga besar. Lin Suan berseru, apakah Suanyuan menyerang lagi? Orang harus tahu bahwa ada seorang Tuan Suanyuan yang sangat menakutkan. Apakah dia sudah keluar sekarang? Yang lainnya juga mengangkat kepala untuk melihat. Namun, mereka tidak melihat sosok apapun. Hanya energi pedang dingin yang menggigit yang menyapu. Kekuatan penghancur diri yang dibentuk oleh tubuh superkuat itu dengan cepat menghilang. Tidak. Ekspresi Master Hantu berjari enam berubah drastis. Jiwa yang tersisa segera melarikan diri. Kamu mau pergi kemana? Lin Suan meninju dan mencabik-cabik jiwa Master Hantu enam jari menjadi berkeping-keping. Di sisi lain, rubah ekor sembilan tidak peduli tentang apapun. Tangannya terbelah, dan kekuatan penghancur merobek es. Lalu, dia lari menuju kejauhan. Lin Suan mendengus dingin dan ingin mengejarnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari bawah tanah, jangan kejar mereka. Lin Suan menghentikan langkahnya saat mendengar suara itu. Tuan Suanyuan. Dia ingat suara pihak lainnya. Dia berkata, Tuan Suanyuan, jika kita tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan datang lagi di masa depan. Rubah ekor sembilan ini juga sangat kuat. Kecuali Lin Suan, tidak ada orang lain di bintang kaisar tersembunyi yang bisa menandinginya. Bahkan jika Sueki bisa menggunakan jimat es untuk menahannya, dia tidak bisa membunuhnya. Seorang kaisar agung yang super tidak ada yang perlu ditakutkan. Suara Tuan Suanyuan terdengar. Katanya, Anak kecil, kamu beruntung sekaligus tidak beruntung karena bisa kembali pada saat ini. Lin Suan tercengang. Senior, apa maksudmu? Dewa Suanyuan menghela nafas, hukuman surga akan segera datang. Kau tidak akan bisa lolos. Tentu saja, dengan kekuatan abadimu, kemungkin mampu membawa perubahan tak terduga pada alam dewa. Jadi, Anda beruntung dan tidak beruntung. Apa hukuman surga? Setelah Lin Suan bertanya, jiwa pedang naga agung di langit terbang turun dan membentuk sangkar pedang. Itu menyelimuti para ahli klan iblis yang tersisa yang masih hidup. Orang-orang itu berlutut di tanah karena ngeri. Selamatkan nyawa kami. Beraninya mereka melawan. Bahkan seorang kaisar agung pun tidak sebanding dengannya, apalagi mereka. Suanyuan membunuh orang-orang ini. Jiwa pedang naga agung di udara mengayunkan ekornya dan kembali ke sisi Lin Suan. Pada saat berikutnya, ia memasuki tubuh Lin Suan. Ada dua hal. Pertama, jiwa pedang naga agung adalah milikmu. Sekarang, ia telah kembali ke pihakmu. Kamu tidak butuh aku untuk menyimpannya untukmu. Kedua, hukuman surga akan segera datang. Ini adalah bencana bagi seluruh alam. Bukan hanya alam dewa, tetapi juga bintang kaisar tersembunyi. Cepatlah dan bersiap. Aku akan mengirimkan pesan kepada orang-orang di alam dewa. Pergilah dan kumpulkan semua orang. Sebentar lagi, orang-orang dari alam dewa akan datang mencarimu. Setelah suara ini, aura Tuan Suanyuan menghilang. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya, berkumpul. Mereka segera kembali ke persatuan ilahi. Klan kaisar agung dan klan purbakala jauh juga mengikutinya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Suan mengerutkan keningnya. Kekuatan Master Suanyuan sangat mengerikan. Dia sudah sampai di alam mana. Dia tidak tahu. Akan tetapi, ia pun mengatakan bahwa situasinya serius. Ia takut datangnya badai yang menghancurkan dunia. 6.202 Orang-orang di luar masih belum tahu apa yang terjadi di bintang kaisar tersembunyi. Namun, rubah ekor sembilan telah melarikan diri. Lengannya patah dan pendarahannya telah berhenti. Akan tetapi, mereka masih belum tumbuh kembali. Lagi pula, mustahil baginya untuk pulih seketika dari penghancuran diri. Dia mungkin perlu berkultivasi selama beberapa waktu untuk pulih. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Dia harus kembali dan melapor kepada tuannya, Immortal Fox. Bintang kaisar tersembunyi terlalu menakutkan. Terlebih lagi, dia harus melaporkan tentang Lin Woody. Seseorang yang memiliki kekuatan abadi sudah pasti merupakan musuh yang tak tertandingi. Rubah ekor sembilan terbang kembali ke Gunung Rubah, ingin memasuki Tanah Surgawi untuk mencari tuannya. Pada saat yang sama, di kota King di Tanah Surgawi, tubuh semua orang gemetar. Mereka mendengar transmisi suara suanyuan, dan ekspresi mereka langsung menjadi serius. Oh tidak, hukuman Surgawi akan segera datang. Bagaimana bisa secepat ini? Sialan, kita harus bersiap cepat. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kita akan bisa lolos. Immortal Fox dan para petarung Nirvana Rilem lainnya yang menyerang di luar juga berhenti. Mereka menatap ke langit, lalu merasa sangat gembira. Mundur. Immortal Fox melambaikan tangannya dan memimpin kelompok orang kuat itu untuk mundur dengan cepat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Rubah Ekor Sembilan. Menguasai. Rubah Ekor Sembilan hendak menangis. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, Rubah Abadi melambaikan lengan bajunya dan membawanya pergi, sambil berkata, kita akan bicara saat kita kembali. Mereka segera kembali. Mereka tidak pergi ke Gunung Rubah sama sekali. Sebaliknya, mereka langsung kembali ke alam Nirvana. Bukan hanya Tanah Surgawi, Ghost Immortal juga bertarung dengan Linzan dan yang lainnya. Namun, tidak lama kemudian, Ghost Immortal mengangkat alisnya dan berseru, apakah sudah waktunya? Pada saat berikutnya, dia mundur bersama orang-orangnya. Saat dia pergi, dia mencibir, orang-orang dari alam ilahi, tunggu kematian kalian. Apakah mereka sudah pergi? Orang-orang di alam ilahi terluka dan pucat. Pertempuran selama bertahun-tahun telah menyebabkan mereka terluka parah. Lagi pula, lawan mereka adalah Bian. Namun, setelah mundur, mereka menghela nafas lega. Namun, Linzan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya mengerutkan kening. Ada yang salah. Alam Nirvana tidak dirugikan. Mengapa mereka mundur? Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah. Mereka juga mendengar transmisi suara Suanyuan. Oh tidak, ayo pergi. Segel Kota Kuno, mari kita kembali ke Tanah Surgawi dan menuju Kota King di Tanah Surgawi. Di sisi lain, Ghost Immortal kembali ke sisi lain dan menemukan bahwa Fox Immortal, Yuan Immortal, dan yang lainnya telah kembali. Dia berkata, apakah dia akan memulainya? Beberapa makhluk abadi daratan mengangguk. Pada saat ini, Immortal Fox memperlihatkan senyuman yang penuh arti. Hai Rubah, apa artinya ini? Apakah kamu sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku? Ghost Immortal mendengus. Rubah abadi terkekeh. Dengan lambayan tangannya, Rubah ekor sembilan berjalan keluar dari belakangnya. Murid, ceritakan kepadaku tentang bintang Kaisar tersembunyi. Rubah ekor sembilan memberitahunya tentang bintang Kaisar tersembunyi. Ketika Ghost Immortal mendengar ini, ekspresinya berubah. Kedua muridku telah meninggal. Dia benar-benar terlalu terkejut. Alasannya adalah karena dia langsung kembali setelah menerima berita itu. Dia bahkan belum kembali ke Istana Peri 10.000 Hantu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada kedua muridnya. Namun, dia sekarang tahu bahwa murid kecilnya, Tuan Mudagui, telah meninggal di bintang Kaisar tersembunyi. Setelah itu, murid pertamanya, Master Hantu Enam Jari, mengumpulkan seluruh kekuatan Istana Peri Hantu Segudang. Dia menciptakan sekelompok Kaisar palsu dan bergabung dengan Rubah ekor sembilan dan yang lainnya untuk membunuh. Namun meski begitu, dia tetap meninggal. Semua Kaisar palsu itu tumbang, dan Master Hantu Enam Jari juga terbunuh. Bagaimana kamu bisa lolos? Apakah Anda memukul seseorang saat mereka terjatuh? Ghost Immortal mendengus dan menatap Nine Tiled Fox. Tiba-tiba, kekuatan abadi meletus dari tubuhnya. Rubah ekor sembilan merasa langit akan runtuh. Tuan, selamatkan aku. Immortal Fox mendengus dan melambaikan lengan bajunya, menghalangi serangan Ghost Immortal. Apakah kamu tidak menganggapku ada di matamu? Hantu tua, muridku telah mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkanku pada saat terakhir. Itu hanya karena dia beruntung bisa kembali hidup-hidup. Selain itu, dia membawa kembali informasi penting. Apa itu? Mari kita bicarakan hal ini. Sang Dewa Virtual juga mengerutkan kening. Kali ini, beberapa makhluk abadi berkumpul bersama. Rubah abadi tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka benar-benar tidak tahu. Immortal Fox berkata, informasi yang sangat penting. Saber Immortal, ini penghargaanku. Kau harus bersaksi untukku. Saber Immortal menganggup dan berkata, tidak masalah, katakan padaku. Immortal Fox lalu berkata, pertama, ada reruntuhan yang ditinggalkan oleh dua dewa kuno di bintang kaisar tersembunyi. Apa yang ada di ujung selatan dan ujung utara? Saya tidak tahu untuk saat ini. Namun, telah dipastikan bahwa itu adalah dewa kuno. Kedua, Lin Wudi telah kembali. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Dia memiliki kekuatan abadi. Berita pertama sebenarnya tidak ada apa-apanya. Bintang kaisar tersembunyi bukanlah satu-satunya tempat yang memiliki harta karun. Oleh karena itu, para dewa tanah tidak terlalu terkejut. Namun berita kedua membuat ekspresi mereka berubah. Apa, Lin Wudi tidak mati? Apakah dia kembali dari tanah takdir? Apakah dia benar-benar mengendalikan kekuatan abadi? Ekspresi para dewa tanah ini menjadi sangat serius. Orang harus tahu bahwa mereka semua berpartisipasi dalam pertempuran seratus tahun yang lalu. Pertarungan itu sangat mengerikan. Di pihak Divine Union, banyak ahli muncul. Pada akhirnya, Supreme Elder bergerak. Namun sekarang, dia gagal. Bukan saja dia tidak membunuh pihak lain, tetapi pihak lain juga memadatkan kekuatan abadi. Menurut informasi muridku, dia dapat menggunakan kekuatan abadi tanpa batasan apapun. Dia baru saja menjadi kaisar seratus tahun yang lalu dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kaisar superagung. Selain itu, dia memiliki kartu truf di tangannya, yang lebih kuat dari kaisar superagung biasa. Orang ini sangat menakjubkan. Jika dia berhasil menerobos lagi dan menjadi kaisar superagung, aku takut dia bisa mengancam kita. Para dewa tanah mengerutkan kening. Kekuatan seorang dewa, saat ini, tampaknya yang dia miliki hanyalah kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, siapa yang tahu jika ada kegunaan lainnya? Lagi pula, pihak lainnya adalah orang pertama yang menyatukan kekuatan ini. Dewa pedang berkata, kalau begitu, ayo cepat laporkan pada tetua tertinggi. Bahkan, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Anak itu kembali sebelum hukuman surgawi menghancurkan dunia. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia pasti akan mati dalam hukuman surgawi ini. Ya, semua orang mengangguk. Memang, hukuman surgawi kali ini tidak ditujukan pada satu orang. Hukuman itu secara langsung mengaktifkan kekuatan dao surgawi. Para dewa tanah berdiskusi dan kemudian terbang ke kejauhan. Mereka ingin bertemu dengan tetua tertinggi. Rubah ekor sembilan dan yang lainnya tetap tinggal. Di sisi lain, Lin Zan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya kembali ke kota sangking. Apa yang sedang terjadi? Apakah hukuman surgawi benar-benar akan menghancurkan dunia? Berita dari Lord Suanyuan seharusnya tidak palsu. Ayo kita pergi ke bintang kaisar tersembunyi. Jika hukuman surgawi benar-benar akan menghancurkan dunia, aku khawatir itu akan merepotkan. Kami tidak mempersiapkan diri sama sekali untuk ini. Kata Tuan Alkohol sambil mengerutkan kening. Jika mereka dapat lolos kali ini dan tidak mati, tetua tertinggi tidak akan dapat bergerak lagi dalam waktu singkat. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Namun, bisakah mereka melarikan diri kali ini? Semua ini tidak diketahui. Lebih baik pergi ke bintang kaisar tersembunyi dan bertemu Tuan Suanyuan terlebih dahulu. Lin Zan dan yang lainnya berangkat menuju bintang kaisar tersembunyi. Pada saat yang sama, orang-orang dari bintang kaisar tersembunyi juga berkumpul. Serikat Dewa dan yang lainnya semua bertanya kepada Lin Suan apa yang telah terjadi. Namun, Lin Suan juga tidak tahu. Untungnya, pada hari ini, beberapa orang menakutkan datang dari langit. Meskipun sangat tersembunyi, Lin Suan tetap dapat langsung merasakannya. Itu adalah ayahnya dan Tuan Alkohol. Dia melepaskan kekuatan abadinya. Di langit. Lin Zan dan Tuan Alkohol berhenti. Kekuatan ini adalah milik Suan, R. 6.203. Lin Zan dan Dewa Alkohol datang ke Persatuan Ilahi untuk menemui Lin Suan. Mereka bertiga sangat bersemangat. Hebat sekali Lin Suan bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kekuatan para Dewa? Lin Suan tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal spesifik yang terjadi di Tanah Takdir. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan para Dewa sementara stabil, tetapi dia harus pergi lagi dalam 400 tahun. Oh benar, belum ada kabar tentang Yi, tetapi dia mungkin bisa mendapatkannya saat dia pergi lagi. Dia bisa maju lagi. Hal ini mengejutkan Lin Zan dan Lord Alkohol. Kita harus tahu bahwa bagi orang lain, pergi ke Tanah Takdir itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu hampir mustahil. Namun, Lin Suan tidak hanya pergi sekali, tetapi dia juga bisa pergi lagi. Itu sungguh mengejutkan. Namun, Lin Zan mengerutkan kening. Jangan bicarakan ini dulu. Baguslah kau sudah kembali sekarang. Ikutlah denganku untuk menemui Tuan Suanyuan. Oh benar, ayah, saya ingin bertanya. Apakah Persatuan Ilahi sangat berbahaya? Ayo ngobrol sambil berjalan. Lin Zan dan Tuan Alkohol terbang ke langit dan membawa Lin Suan ke Gua Bulan Miring. Mereka sangat cepat dan segera tiba di Gua Bulan Miring. Setelah masuk, mereka sampai di pohon bodi. Di bawah pohon bodi ini, Sang Dewa Pejuang biasa duduk bersilah. Akan tetapi, Sang Dewa Pejuang tidak ada di sana saat ini. Tuan Suanyuan dan Lin Suan juga tidak melihatnya di Gunung Naga. Itu karena mereka berada di ruang lain. Namun, suara Tuan Suanyuan terdengar. Hukuman surga akan segera dimulai. Masalah ini dapat dikonfirmasi. Tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Lakukan persiapan. Ekspresi Lin Zan dan Lord Alkohol berubah. Apakah Bian ini gila? Bukankah itu harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan kekuatan hukuman surga? Tuan Suanyuan berkata, Mungkin yang agung kehilangan muka dalam pertempuran sebelumnya. Anda harus tahu betapa berkuasanya dia di masa lalu. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa setelah pertempuran itu, dia akan menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Saya tidak menyangka ini adalah hukuman surga. Lin Zan berkata, Kita tidak akan menjadi prime. Mari kita melawan secara langsung. Untungnya, kita menyerang kota Sangking. Urat-urat tanah di sana sangat mengerikan. Dengan tambahan jiwa pedang naga agung, pecahan pedang reinkarnasi, dan kekuatan pedang pemakan, dia seharusnya mampu menahannya, bukan? Itu akan menjadi proses yang sangat sulit. Saya khawatir Anda harus menderita. Terlebih lagi, mustahil bagi kota Sangking untuk menampung semua orang. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya akan segera dihancurkan lagi. Suasana tiba-tiba menjadi sangat berat. Lin Suan, di sisi lain, bertanya, apa yang Tian Fa sedang menghancurkan dunia? Dia masih tidak tahu. Dewa Alkohol berkata, hukuman surgawi pemusnahan adalah serangan yang sangat mengerikan yang meliputi semua wilayah. Nirvana Heavenly Dao pernah berubah menjadi Heavenly Dao. Mereka berada di atas dan mengendalikan segalanya. Terlebih lagi, mereka memiliki pedang hukuman surgawi yang lengkap. Kalau itu dilakukan oleh Grand Supreme, itu adalah Lightning Tribulation. Kesengsaraan petir yang tak berujung. Kemungkinan besar, Kaisar Beladiri dan mereka yang berada di atas mereka harus menghadapi kesengsaraan petir. Kesengsaraan yang tak terbatas dan hukuman surgawi dapat menghancurkan dunia. Sangat mungkin semua orang di atas alam Raja Beladiri akan terbunuh. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menghindarinya. Itu tidak dapat dihindari. Kaisar Agung, Kaisar Agung Super dan Dewa Bumi semuanya berada dalam jangkauan serangan. Bahkan jika Sang Dewa Bumi tidak mati, dia akan terluka parah. Anak kecil, apakah kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Oh Raku sangat lemah. Saat itu, aku terluka parah oleh hukuman surgawi. Saat itu, saya hampir mati. Saya tidak menyangka akan menghadapinya lagi kali ini. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat menghindarinya. Itu sangat berbahaya. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menghirup udara dingin. Bahkan Tuan Alkohol pun tidak percaya diri. Kalau begitu, tidak perlu lagi membicarakan yang lain. Apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Bagaimana mungkin orang-orang dari Nirvana Heavenly Dao dapat menolaknya? Masih ada kesempatan. Orang-orang di Nirvana Heavenly Dao tidak akan diserang karena diluncurkan oleh Nirvana Heavenly Dao. Oleh karena itu, beberapa kaisar bela diri dapat terhindar dari hukuman surgawi pemusnahan jika mereka bergabung dengan Dao surgawi Nirvana. Tentu saja, jika mereka bergabung saat ini, mereka tidak akan menjadi kaisar bela diri lagi. Mereka akan menjadi budak dan tawanan. Apa yang menanti mereka adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ada cara lain, yaitu dengan memotong bilah pedangnya sendiri dan menghancurkan api dewa dan kiabadi untuk mempertahankan tubuh seorang kaisar bela diri. Akan tetapi, tingkat kultivasi mereka akan berada di bawah kaisar bela diri, yang merupakan kaisar bela diri yang Anda lihat sebelumnya. Para kaisar bela diri itu semuanya telah mengalami kehancuran besar. Saat itu, mereka tidak punya pilihan selain dikendalikan oleh Nirvana Heavenly Dao. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menghancurkan api dewa dan kiabadi. Tidak bisakah mereka mengambil langkah ini? Lin Xuan bertanya, saya ingat mereka tampaknya mampu pulih ke puncaknya. Lin Zhan berkata, sekalipun mereka pulih ke puncaknya, itu tidak ada gunanya. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi dewa bumi. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sepertinya jalan ini tidak bisa ditempuh. Apakah ada hal lainnya? Lin Zhan berkata, ya, lawan dan lawan hukuman ilahi. Jika mereka bisa bertahan, mereka akan terus melawan. Jika mereka tidak bisa, mereka akan mati. Ini adalah metode yang paling langsung dan sederhana. Tentu saja, itu juga merupakan metode yang paling sulit. Lord Alkohol berkata, kami berencana menggunakan metode ini. Sekarang, kami punya keuntungan. Kali ini, kita bisa menyatukan kekuatan pedang pemakan, pedang reinkarnasi, dan pedang hukuman ilahi. Meskipun belum lengkap, kekuatannya masih mengerikan. Selain itu, kamu memiliki kekuatan seorang dewa dan uratna di bumi kota sangking. Kamu mungkin dapat menghindari krisis ini. Pada saat ini, Suanyuan berbicara lagi, cepatlah bertindak. Aku akan memanggil dewa perang untuk mengambil gunung reinkarnasi. Lin Suan terkejut. Tuan Suanyuan, apakah kita masih akan melawan? Suanyuan mendengus dingin. Tentu saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku akan mengurusnya. Aku sudah lolos dari hukuman ilahi. Kali ini, hukuman itu tidak akan menyakitiku. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya pergi. Mereka kembali ke persatuan ilahi terlebih dahulu dan membawa pergi naga merah, Sueki, dan yang lainnya. Adapun yang lainnya, mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Lagi pula, hukuman ilahi kali ini ditujukan kepada para Tirk dan mereka yang berada di atas mereka. Mereka mengambil semua kekuasaan di atas para Tirk. Lin Suan memberitahu orang-orang ini, jangan mencoba menerobos ke alam validasi Dao dalam waktu dekat. Orang-orang dari keluarga Tirk terkejut. Mereka masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Lin Suan bahkan memperingatkan keluarga Tirk ini untuk menidurkan senjata kelas ekstrim mereka dan tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, aura kelas ekstrim melampaui segalanya. Itu adalah senjata para Tirk. Akan buruk jika menarik hukuman ilahi. Ayo pergi. Kelompok itu pergi. Pada saat yang sama, para Mita juga mulai mengambil tindakan. Lima Dewa Bumi bertemu dengan Sang Agung bersama-sama. Pada saat ini, mereka tidak dapat mencapai Grand Supreme sama sekali. Hal ini disebabkan karena tempat di mana Grand Supreme berada dikelilingi oleh petir yang tiada henti. Petir merah itu memiliki aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan ekspresi kelima Dewa Bumi menjadi sangat serius. Mereka hanya bisa membungku hormat melintasi jarak yang tak berujung. Mereka menceritakan kepada Sang Maha Agung semua informasi mengenai pencapaian pertempuran mereka sebelumnya. Sang Agung berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, saatnya panen. Tiga hari kemudian, hukuman ilahi akan diluncurkan. Targetnya adalah kuasa emperor ke atas. Beberapa Dewa Bumi di luar terkesiap ketika mendengar ini. Bahkan para kaisar semu pun terkena dampaknya. Ini terlalu mengejutkan. Hal ini karena pada saat sebelumnya hukuman ilahi diluncurkan, sasarannya adalah para tir ke atas. Para kaisar semu masih hidup. Akan tetapi kini, bahkan para kaisar semu pun menjadi sasaran hukuman ilahi. Tak lama kemudian, mereka semua tertawa. Tampaknya Sang Agung benar-benar marah kali ini. Kali ini, dia akan memberitahu banyak dunia apa itu keputusasaan. 6.204 Ada sebuah pegunungan di Tanah Surgawi. Pegunungan itu dikelilingi oleh awan dan kabut, dan pemandangannya indah. Itu adalah tanah suci yang langka untuk bercocok tanam. Namun, tempat itu telah menjadi wilayah Klan Phoenix Surgawi. Di zaman kemasan ini, kaisar-kaisar agung dari berbagai era telah muncul. Tanah Surgawi bukan lagi rahasia. Banyak kaisar agung yang bercocok tanam dan mencari harta karun di sana. Namun, tidak ada seorang pun yang berani datang ke pegunungan ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Klan Phoenix Surgawi. Klan Phoenix Surgawi baru saja muncul. Faktanya, semua orang di alam Dewa tahu tentang mereka. Ini karena ketika mereka memperoleh Pagoda Kuning Misterius Surgabumi, dua klan terbang keluar dari sana. Salah satunya adalah Klan Phoenix Surgawi. Yang lainnya adalah Klan Kun. Setelah Klan Kun keluar, mereka meninggalkan Tanah Surgawi. Pada saat ini, suara berat terdengar di Klan Phoenix Surgawi. Begitu suara ini terdengar, seluruh Klan Phoenix Surgawi menjadi waspada. Banyak orang yang tubuhnya bergoyang dan mukanya menjadi pucat. Apa yang telah terjadi? Orang-orang dari Klan Phoenix Surgawi berkumpul. Apa yang mereka cari? Namun, ketika mereka menemukan alasannya, mereka semua tercengang. Di Klan Phoenix Surgawi mereka, ada artefak suci yang sangat mengerikan. Itu adalah sebuah pedang, pedang kuno Phoenix Surgawi. Pedang ini ada hubungannya dengan salah satu nenek moyang mereka di masa lampau. Konon katanya, tulang itu dibuat dari tulang paling mengerikan milik leluhur mereka. Ini adalah simbol Klan Phoenix Surgawi. Namun, hari ini, mereka menemukan celah pada pedang kuno Phoenix Surgawi. Meski kecil, cukup mengejutkan mereka. Objek suci Klan Phoenix Surgawi rusak. Itu tak terbayangkan. Beberapa tetua Klan Phoenix Surgawi berseru. Beberapa Kaisar Agung mengerutkan kening. Bahkan pemimpin Klan Phoenix Surgawi saat ini keluar dari pengasingannya. Dia adalah seorang wanita bermartabat dengan sepasang mata Phoenix yang menatap dunia dengan penuh kebencian. Pemimpin Klan. Para ahli dari Klan Phoenix Surgawi semuanya memandang. Salah satu Kaisar Agung berkata, pemimpin Klan, pedang kuno Phoenix Surgawi patah. Pemimpin Klan Phoenix Surgawi menatap ke depan sejenak. Setelah merenung cukup lama, akhirnya dia menghela nafas. Dia berkata, Kiamat sudah dekat. Aku tidak menyangka Klan Phoenix Surgawi akan berada dalam bahaya seperti itu. Jika aku tahu, aku tidak akan keluar dari pagoda kuning misterius langit bumi. Pemimpin Klan, mengapa kamu berkata begitu? Kita terjebak di pagoda kuning mendalam surga bumi selama puluhan ribu tahun. Ya, saya juga tidak ingin kembali. Baik Kaisar Agung maupun para jenius muda tidak ingin terjebak lagi. Patriark, apa itu Armageddon? Klan Angin Surgawiku sangat kuat dan kami bahkan memiliki beberapa penguasa agung. Mengapa kami harus takut pada mereka? Ini merupakan malapetaka bagi Kaisar-Kaisar besar. Saat malapetaka surgawi tiba, berapa banyak Kaisar Agung yang mampu bertahan. Tidak seorang pun yang tahu. Persiapan untuk pemakaman. Pada saat ini, wanita yang bermartabat dan berwibawa ini sebenarnya memiliki rambut putih. Orang bisa membayangkan betapa putus asanya dia. Di sisi lain, di dunia bawah ke-9, sebuah klan yang kuat juga telah terbentuk. Klan itu adalah Klan Kun. Klan Kun bumi gemar melahap mayat para ahli. Setelah mereka tiba di dunia bawah ke-9, mereka mencari sepanjang jalan dan melahap mayat banyak pembangkit tenaga listrik. Kekuatannya tumbuh semakin kuat. Di dalam keluarga mereka, ada kuali hitam, yang merupakan lambang keluarga mereka. Mereka ingin menggunakan kuali hitam ini untuk menampung mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Namun pada hari itu, sebuah retakan muncul pada kuali itu. Tidak, dia benar-benar menghadapi kesengsaraan surgawi. Itu tidak mungkin. Patriar Klan Kun meraung dengan gila. Dia tidak percaya nasibnya seburuk itu. Dia baru saja melarikan diri dari pagoda kuning mistik surga bumi, dan dia benar-benar menghadapi kesengsaraan surgawi yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Sialan, aku ingin menerobos. Aku ingin melahap mayat kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin menjadi daratan abadi. Pada saat ini, kepala keluarga Kun meraung dengan gila. Seluruh klannya menyerang dengan gila-gilaan pada hari ini. Sebab tidak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga kesengsaraan surgawi itu tiba. Dia harus bergegas. Setelah hari pertama, banyak pusat kekuatan di dunia bawah ke-9 telah tumbang. Ketika hari kedua tiba, beberapa kaisar agung di dunia bawah ke-9 dan mengerutkan kening. Ada rasa gelisah di hati mereka. Kegelisahan semacam ini tidak dapat dijelaskan. Namun, hal itu membuat mereka sangat khawatir. Apakah sesuatu akan terjadi? Pada tingkat kultivasi mereka, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk hidup selama ratusan ribu tahun. Namun, mereka sekarang khawatir tentang kehidupan mereka. Bukan hanya dunia bawah ke-9. Para tokoh terkemuka di surga atas dan alam lainnya semuanya merasa khawatir pada saat ini. Di Istana Agung, kelopak mata banyak pemimpin Agung berkedut liar. Mereka bergegas mencari Malaikat Maut untuk menghilangkan keraguan mereka. Wajah Malaikat Maut itu dingin. Tidak mungkin, kan? Apakah itu kesengsaraan surgawi? Apakah bian gila? Dia buru-buru memanggil para petinggi di Istana Agung dan bertanya, berapa banyak di antara kalian yang telah merusak segel? Jawaban yang didapatnya adalah lebih dari separuh supremes telah menghancurkan segel dan kembali ke puncaknya. Bagaimanapun, ini adalah zaman kemasan, dan semua orang ingin melakukan yang terbaik. Berengsek! Sang Malaikat Maut mengutuk dengan keras. Tampaknya lebih dari separuh orang akan mati. Dan dia juga dalam bahaya. Di pihak alam dewa, Lin Suan dan yang lainnya telah tiba di kota Azure atas. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar dan mengeluarkan dua pecahan pedang samsara. Lord Alkohol juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang pemakan. Kekuatan tiga dari lima pedang di dunia mengepung kota Aper Azure. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan urat bumi. Kota Aper Azure tidak dapat ditembus. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat paling padat di dunia. Akankah kesengsaraan surgawi benar-benar datang? Sueki melihat kekejauhan. Murong King Cheng dan Yan Rui juga datang karena mereka juga telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Setelah mengetahui tentang hukuman surgawi, mereka pun terkejut. Para prajurit di bawah alam Kaisar Agung masih belum mengerti. Mereka hanya bisa merasakan bahwa aura banyak Kaisar Agung tampaknya telah menghilang dalam sehari. Mungkinkah mereka semua pergi menyendiri untuk berkultivasi? Beberapa orang bersorak. Tampaknya tidak akan ada pertempuran tingkat Kaisar lagi dalam waktu dekat. Ini akan membawa masa yang aman. Mereka akan bisa berkultivasi dengan cepat. Apakah dunia anak muda selanjutnya? Banyak sekali orang jenius yang merasa gembira. Hari kedua berlalu. Hari ketiga tiba. Pada hari ini, Nirwana Agung surgawi membuka matanya. Kesengsaraan surgawi datang. Dia melambaikan tangannya, dan pedang hukuman surgawi melesat keluar. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dunia. Pada saat yang sama, suaranya menyebar ke seluruh alam semesta. Ledakan. Saat suara ini terdengar, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh kosmos. Seluruh kehampaan terus hancur. Makhluk hidup dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa mengatasi kesengsaraan itu? Ada seorang kaisar agung di planet ular surgawi. Ini adalah binatang langka yang telah menembus alam kaisar agung. Ia disebut kaisar agung ular surgawi. Pada saat ini, kaisar ular langit juga membuka matanya. Ia terbang ke langit dan meraung, siapa yang berani bertindak kejam di duniaku? Tak seorang pun menjawabnya. Hanya kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dan menembus tubuhnya. Dengan teriakan keras, tubuh kaisar besar ular langit terbelah, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Seorang kaisar agung telah tumbang, dan darahnya telah membuat seluruh planet ular surgawi berlubang. 6205. Lembah Pedang Langit. Terdiri dari lima dunia, dan penguasa dunia ini disebut penguasa Pedang Langit. Kekuatannya amat mengerikan. Dia pernah membelah dunia dengan satu pedang. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran yang setara dengannya. Dia bisa dikatakan sebagai seorang yang sangat kuat. Saat dia merasakan kekuatan kesengsaraan petir turun dari langit, penguasa Pedang Langit secara alami langsung menolaknya. Aku punya pedang yang dapat menghancurkan dunia. Cahaya pedang yang menyilaukan menyapu dunia, membelah kehampaan sepenuhnya. Dia benar-benar membelah petir. Harus diakui bahwa teknik pedangnya sangat mengerikan. Namun, yang menantinya bukanlah satu sambaran petir, melainkan ribuan sambaran petir. Satu demi satu, mereka jatuh terus-menerus. Setelah penguasa Pedang Langit membelah tiga baut petir, dia tertusuk oleh yang keempat. Salah satu lengannya berubah menjadi kabut berdarah setelah disambar petir. Kemudian, lengannya yang lain, badannya, dan kepalanya semuanya terkena. Dia dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Para seniman pedang lainnya dilembah pedang langit begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Mati. Keberadaan yang bagaikan dewa di mata mereka, sang penguasa Pedang Langit, telah mati begitu saja. Mereka tidak berani membayangkan. Kaisar Ular Langit dan penguasa Pedang Langit bukanlah satu-satunya pengecualian. Di alam semesta, ada tokoh-tokoh setingkat Kaisar Agung yang terus-menerus berjatuhan. Mereka melarikan diri. Mereka mencabik-cabik kehampaan dan menuju ke surga tertinggi. Akan tetapi, mereka menemukan masih ada kilatan petir mengerikan yang turun dari langit tinggi. Mereka pergi ke dunia bawah kesembilan. Akan tetapi, mereka tetap tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, bahkan ada seorang Kaisar Agung yang bertanya, mengapa? Kekuatan macam apa ini? Mengapa kau ingin membunuhku? Aku sudah menjadi Kaisar Agung. Aku bisa hidup selamanya. Tidak ada jawaban, hanya kehancuran. Setelah Kaisar Agung itu mengeluarkan raungan putus asa, dia berubah menjadi abu. Pada saat ini, semua seniman bela diri di alam semesta tercengang. Bukan berarti tidak ada Kaisar Besar yang tumbang. Pada pertempuran sebelumnya, banyak Kaisar Agung yang gugur. Namun pertempuran itu sangat tragis. Setiap kali terjadi, itu adalah pertempuran legendaris yang dapat dibicarakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, seperti apa Kaisar-Kaisar Agung sekarang? Mereka dibunuh tanpa ampun seperti semut. Pakar macam apa yang melakukan hal ini? Apakah itu tanah abadi? Akan tetapi, bahkan makhluk abadi di daratan pun tidak bisa begitu menakutkan, bukan? Tidak lama setelah itu, Kaisar Agung pertama jatuh. Sang Raja Bela Diri Super telah melarikan diri dari negeri langit, tetapi dia terbunuh saat meninggalkan negeri langit. Langit berbintang di alam semesta telah diwarnai merah oleh darah Kaisar Agung. Dunia di sekitarnya tidak dapat menahannya dan mulai retak. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan kota-kota runtuh. Beberapa yang lemah langsung terkoyak oleh aura berdarah. Kiamat telah tiba. Semua orang putus asa. Orang-orang dari bintang Kaisar tersembunyi juga gemetar ketakutan. Apakah ini hukuman surgawi yang disebutkan Lin Suan dan yang lainnya? Sebelumnya mereka tidak mengerti, tetapi saat ini mereka mengerti. Para anggota Serikat Dewa merasa khawatir. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Lin Suan, Sueki, dan yang lainnya. Cepat bergandengan tangan untuk menghalanginya. Di sembilan ketenangan, beberapa Kaisar Agung segera berkumpul. Di antara mereka, para ahli dari Raskun Bumi berteriak dengan marah. Mereka memanggil banyak Kaisar Agung untuk melawan bersama. Akan tetapi, itu tetap tidak ada gunanya. Meskipun mereka dapat bertahan sejenak, begitu mereka kehabisan tenaga, mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Petir akan menyambar mereka tanpa ampun. Dalam sekejap mata, setengah dari orang-orang itu mati di depan mereka. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang dari Istana Agung pun tak luput. Beberapa Supremes telah merusak segel mereka dan pulih ke puncaknya. Mereka tidak bisa lagi disebut Supremes. Mereka kembali menjadi Kaisar Agung. Awalnya, mereka sangat senang karena telah mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Namun, sekarang setelah kesengsaraan surgawi tiba, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di segel kembali. Akan tetapi, mereka tidak dapat melakukannya lagi. Api ilahi di tubuh mereka tidak dapat lagi dipadamkan setelah dinyalakan kembali. Kecuali mereka meninggal. Dalam sehari saja, lima Supremes dari Supremes yang telah merusak segel mereka telah tewas. Dan itu masih terus berlanjut. Para Supremes yang tidak merusak segel mereka diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya mereka telah menghindari malapetaka dengan tidak menyerang dengan kekuatan penuh sebelumnya. Yang lain berteriak histeris. Cepat, minta bantuan malaikat maut. Tolonglah malaikat maut. Mereka baru saja selesai menangis ketika mendengar suara gemuruh. Malaikat maut terbang ke langit. Di sampingnya, ada pula petir yang tak terhitung banyaknya yang mengejarnya. Ini terlalu berlebihan. Sang malaikat maut meraung dan sabit kematian di tangannya terlempar keluar. Dia juga berperang melawan hukuman surgawi. Orang-orang dari istana tertinggi tercengang. Bahkan dewa bumi pun tidak bisa menghindarinya. Berlari. Mereka mulai melarikan diri. Namun, kemanakah mereka bisa melarikan diri? Baik itu di Myriad Worlds, Immortal Land, Netherworld, maupun Heavenly Land. Kesengsaraan surgawi terjadi di mana-mana. Tidak ada tempat untuk lari. Banyak sekali orang di dunia bintang yang putus asa. Mereka melihat kaisar-kaisar agung yang tampak agung dan perkasa di mata mereka jatuh dari langit. Itu semua adalah mayat, mayat para kaisar agung. Kekuatan macam apa ini, bahkan kaisar agung pun tak dapat bertahan. Orang-orang dari alam abadi dunia lain mencibir sambil menyaksikan semua ini dengan dingin. Sehari kemudian, sang dewa pedang berkata, sudah waktunya untuk memulai. Mereka sudah ketakutan. Saat berikutnya, dia berkata dengan keras, aku akan memberimu kesempatan. Tunduklah pada dewa dunia lain dan kau bisa hidup. Ketika para kaisar agung yang masih melarikan diri mendengar ini, secerca harapan menyala di hati mereka. Mungkinkah dewa-dewi dunia lain itu hidup? Kami bersedia bergabung dengan dewa-dewi dunia lain. Dan saya. Untuk sesaat, banyak kaisar agung berkata, tolong selamatkan kami. Sang dewa pedang berkata dengan dingin, ya, mulai sekarang, kalian akan menjadi budak para dewa dunia lain. Jika aku biarkanmu hidup, kau tidak akan mati. Jika aku membiarkanmu mati, kau bahkan tidak bisa mengerutkan kening. Budak. Semua kaisar agung tercengang, apa kau bercanda? Mereka bergabung dengan dewa dunia lain sebagai bawahan, tetapi mereka bukan budak. Siapakah mereka? Mereka semua adalah penguasa kuat di era yang sama. Bahkan sekarang, mereka yang bisa menjadi kaisar agung sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Orang-orang seperti itu begitu agung dan berkuasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi budak? Jika mereka tidak mau, maka mereka hanya bisa menunggu kematian. Setelah sang dewa pedang selesai berbicara, dia berhenti bicara. Kemudian, semakin banyak kaisar agung yang tumbang. Akhirnya, seseorang tak dapat menahan diri untuk berkata, saya bersedia. Saya bersedia menjadi budak selama saya bisa hidup. Baiklah. Aura jatuh dari langit, berikan jiwamu padaku dan kau bisa hidup. Kaisar agung itu tidak punya pilihan. Tubuhnya sudah penuh retakan. Jika dia tidak menyerahkan jiwanya, dia pasti akan mati. Dia hanya bisa dengan berat hati menyerahkan jiwanya dalam cahaya pedang yang menyilaukan itu. Saat berikutnya, dia merasa hidupnya bukan miliknya lagi. Namun, cahaya pedang membawanya pergi. Anda bisa hidup sekarang. Melihat pemandangan ini, sebagian orang mulai goyah. Martabat atau kehidupan, mana yang lebih penting? Tentu saja tidak semua orang bersedia menjadi budak. Misalnya, klan Phoenix Surgawi. Pada saat ini, pemimpin klan Phoenix Surgawi meraung, semua kaisar agung, dengarkan baik-baik. Hancurkan api suci di tubuh kalian. Menjadi yang tertinggi. Mulai sekarang, bersembunyilah dalam pengasingan dan hiduplah. Tunggulah hingga kesengsaraan Surgawi berakhir. Setelah para kaisar agung klan Phoenix Surgawi mendengar ini, mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Meskipun mereka bisa hidup setelah menjadi supremes, harga hidup itu terlalu mahal. Bahkan jika mereka pulih ke puncaknya lagi, umur mereka akan diperpendek. Namun, kemungkinan besar nyawa mereka akan berkurang. Selain itu, apakah kekuatan mereka benar-benar dapat mencapai puncaknya? Mereka tidak yakin. Lagi pula, setelah mereka pulih, akan sulit bagi mereka untuk membaik lagi. Itu jauh lebih sulit daripada kaisar agung biasa. Aku tidak peduli. Aku ingin kalian semua hidup. Pemimpin klan Phoenix Surgawi meraung. Dia memimpin untuk menghancurkan api ilahi di tubuhnya. 6.206 Ada cukup banyak orang yang telah menjadi maha tinggi dengan api ilahi pemusnahan dan kiabadi. Tentu saja, ada tipe lain, yaitu melawannya. Misalnya, orang-orang dari alam dewa ini. Di antara mereka, kota Azure atas diserang oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan petir ini membentuk tangan penghancur raksasa yang terus menyerang. Setiap serangan mengguncang bumi dan kota Upper Azure berguncang hebat. Namun, tiga pedang kiterbang keluar dan menyelimuti seluruh kota Azure atas. Tidak hanya ada tiga ki pedang, tetapi ada juga tiga jenis ki pedang. Itu adalah kekuatan pedang naga besar, pedang reinkarnasi, dan pedang pemakan dunia. Pada saat ini, mereka masih bisa menahannya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di kota Upper Azure yang berani ceroboh. Hukuman surgawi saat ini sedang melanda seluruh alam semesta. Ketika sebagian besar kaisar agung lainnya di alam semesta selanjutnya telah tumbang, kemungkinan besar ia akan memfokuskan energinya untuk menyerang mereka. Tidak seorang pun tahu berapa lama hukuman surgawi ini akan berlangsung. Namun, semua orang siap untuk melawannya selamanya. Ada kaisar-kaisar agung dan kaisar-kaisar agung super yang telah tumbang. Bahkan ada berita bahwa seorang dewa bumi di sembilan dunia bawah telah terluka parah. Ketika berita ini keluar, jagad raya semakin terkejut. Dewa bumi adalah eksistensi yang melampaui kaisar agung. Mereka adalah dewa sejati di mata semua orang. Mereka agung dan perkasa, dan mereka abadi. Akan tetapi kini, bahkan seorang dewa bumi pun tak mampu bertahan. Semua orang putus asa. Pada saat kritis, alam dewa berbicara dan menyatukan semua orang untuk melawan paramita. Dalam sekejap, banyak kaisar agung bergabung dengan alam dewa. Selain itu, ada hal lain yang membuat orang merasa semakin putus asa. Itu adalah boun dari emperors. Setelah dewa bumi terluka, ada berita bahwa kaisar batas juga mulai berjatuhan. Kilatan petir itu benar-benar mulai menyerang kaisar batas. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang putus asa. Apakah orang-orang di bawah kaisar agung juga diserang? Bintang kaisar tersembunyi pun sama. Di pihak persatuan ilahi, kaisar batas telah tumbang. Keluarga Ye, keluarga Gu, Ras Phoenix, dan Ras Kilin semuanya mengalami kejatuhan kaisar batas. Hal ini membuat mereka semua putus asa. Pertama, jumlah kaisar batas lebih banyak daripada kaisar agung. Terlebih lagi, kali ini, kaisar batas tidak mundur sama sekali. Dia bahkan tidak siap secara mental. Apakah dia akan jatuh begitu saja? Bukan hanya bintang kaisar terkubur. Kaisar batas dari semua alam juga mulai berjatuhan. Semua orang putus asa. Apakah tidak ada harapan lagi? Tampaknya hanya mereka yang berada di bawah level kaisar batas yang aman. Tentu saja, keamanan semacam ini bersifat relatif, meskipun tidak ada serangan hukuman surgawi. Namun, begitu darah Marsial Monark mendarat pada mereka, mereka akan berubah menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bencana bagi seluruh alam semesta. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi hampir putus asa. Banyak keluarga kuno terpencil telah hancur dan persatuan ilahi berada di ambang kehancuran. Tapi pada saat ini, pada saat kritis ini, aura datang dari kedalaman keluarga Gu. Itu adalah aura kaisar Void. Jubah pertempuran Void bersinar terang saat mendarat di tubuh Gu Santong. Ekspresi Gu Santong serius. Sambil berteriak, dia membelah langit dengan kedua tangannya. Sebuah retakan besar segera muncul di tanah. Retakan ini terhubung langsung ke alam semesta. Bisakah dia pergi? Yang lain menonton dengan gugup. Mereka mengira keluarga Gu ingin membuka terowongan spasial dan melarikan diri. Namun, kemanakah dia bisa melarikan diri? Namun, tebakan mereka salah. Keluarga Gu tidak membangun terowongan spasial. Sebaliknya, mereka memanggil sesuatu dari kedalaman alam semesta. Di kedalaman alam semesta, dalam kegelapan tanpa batas, seberkas cahaya muncul. Ternyata itu adalah sebuah mata, mata yang sangat besar. Kekuatan ruang di dalamnya sangat mengerikan. Ia merobek kekosongan dan turun menuju bintang kaisar tersembunyi. Kecepatan mata ini sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di atas bintang kaisar tersembunyi. Lalu, mata itu memandang kekejauhan, dan kilatan petir tak henti-hentinya melesat menuju celah itu. Apa ini? Banyak sekali orang yang terkejut. Patriar keluarga Ye berseru, mungkinkah itu mata kaisar kekosongan? Itu muncul. Itu adalah mata kekosongan. Orang-orang dari keluarga Gu juga terkejut. Kaisar kekosongan benar-benar telah meninggalkan metode seperti itu. Selama pertempuran sebelumnya, hantu kaisar surgawi keluarga Ye telah muncul. Tanda roh kaisar pemakan juga telah muncul. Namun, kaisar kekosongan dari keluarga Gu belum muncul. Sekarang, kekuatan kaisar Void akhirnya muncul. Itu adalah mata Void. Kemunculan mata kekosongan ini telah melindungi para kaisar semu di bintang kaisar tersembunyi untuk sementara waktu. Tiba-tiba semua orang menghela nafas lega. Mereka berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk menuju ke kota sangking. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di dunia lain. Namun, mereka berencana membawa para kaisar semu dari bintang kaisar tersembunyi bersama mereka ke kota sangking. Lagipula, ada banyak kaisar kuasi di Serikat Dewa. Misalnya, Bae Susu, Katak, dan yang lainnya semuanya adalah kaisar kuasi. Setelah membuat keputusan, mereka mulai menuju ke kota sangking dengan bantuan mata kekosongan ini. Kali ini, bahkan para kaisar semu pun telah pergi. Bintang kaisar tersembunyi tidak lagi memiliki kekuatan yang melampaui sang bijak agung. Saat mata kekosongan ini tiba di kota sangking, cahayanya sudah redup dan hampir pecah. Untung, orang-orang di kota sangking juga memperhatikan hal ini. Mengapa muncul mata? Kekuatan kehampaan, linsuan terkejut, apakah itu keluar gagu? Lord Alkohol segera menggunakan pedang pemakan untuk membentuk pusaran dan menelan orang-orang ini. Setelah masuk, mereka bertanya, mengapa kamu ada di sini? Katak itu berkata, kau membuatku takut setengah mati. Bahkan para kaisar semu terus berjatuhan. Beruntungnya, kita memiliki kekuatan kaisar void di pihak kita. Jika tidak, kita semua akan mati. Apa? Para kaisar semu juga diserang. Orang-orang di kota sangking terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu tentang berita ini. Berengsek. Sang naga merah menggertakkan giginya, biar benar-benar kejam. Raja singa emas juga penuh dengan niat membunuh. Aku khawatir ribuan dunia akan mengalami pukulan telak. Kita harus menyingkirkan bihan. Kalau tidak, alam semesta tidak akan pernah damai. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Setelah itu, mereka mengerahkan segenap tenaga untuk melawan serangan itu. Pada masa ini pula beberapa kaisar agung lainnya datang dan bergabung dengan alam ilahi untuk melawan bersama-sama. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Pada bulan ini, orang-orang di alam semesta seakan telah mengalami sepuluh ribu tahun. Itu terlalu lama. Setiap hari mereka habiskan dalam ketakutan dan keputus asaan. Sebulan kemudian, kecuali bihan dan alam ilahi, tidak ada kaisar agung lainnya di dunia. Sosok para kaisar agung telah menghilang. Mereka yang melawan dengan gigi sudah mati. Mereka menghancurkan api ilahi dan kiabadi mereka dan menjadi yang tertinggi. Atau mereka sudah bergabung dengan bihan. Atau mereka telah bergabung dengan alam ilahi. Selain itu, tidak ada kaisar agung atau kaisar semulainnya di langit berbintang di alam semesta. Banyak sekali orang yang ketakutan dan putus asa. Orang-orang bihan tertawa, kali ini, kita akhirnya tahu siapa raja alam semesta, kan? Beberapa kaisar besar yang bergabung dengan bihan juga menghela nafas lega. Meskipun mereka telah menjadi budak, mereka akhirnya mampu bertahan hidup. Ada yang mendesah dalam hati. Konon katanya setelah menjadi kaisar agung, seseorang bisa hidup selamanya. Tetapi sekarang, mereka tahu bahwa mudah untuk hidup selamanya, tetapi sulit untuk tidak mati. Selanjutnya, mereka tidak lagi menyerang kaisar agung, melainkan dewa tanah. Tentu saja ada tempat lain, yaitu kota Sangking. Kota Sangking kini berada di bawah serangan petir yang semakin mengerikan. Di langit, ratusan tangan petir terbentuk dan terus menamparkan ke bawah. Setiap saat, itu bisa menghancurkan dunia. Orang-orang di kota Sangking juga ketakutan. Tidak seorang pun tahu kapan kota mereka akan ditembus. 6.207 Di kota Sangking, ada banyak wajah baru. Mereka semua adalah orang-orang baru yang baru saja bergabung. Setelah orang-orang ini datang, mereka mula-mula memulihkan diri dan kemudian berjuang sekuat tenaga. Karena mereka tahu bahwa kota Sangking adalah harapan terakhir mereka. Mereka sangat membenci Raja Surga Wihigan. Awalnya, mereka tidak punya dendam dengan Raja Surga Wihigan. Yang mereka cari hanyalah alam yang lebih tinggi. Namun, Raja Surga Wihigan mengabaikan semuanya dan langsung menyerang mereka. Jika mereka tidak tunduk dan menjadi budak, mereka akan dibunuh. Orang-orang ini benar-benar marah. Mereka hanya ingin menghindari kesengsaraan Surga Wihigan dan kemudian membunuh untuk mencapai Raja Surga Wihigan dengan alam ilahi. Lin Suan dan yang lainnya terus mendesak kekuatan roh pedang naga besar dan dua ki pedang lainnya. Wajah Lin Suan juga pucat. Perlawanan terus-menerus selama sebulan telah menghabiskan banyak energinya. Untungnya, dia tidak berjuang sendirian sekarang. Semua orang, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi, kita akan melakukan serangan balik. Kata Tuan Alkohol dengan suara yang dalam. Walaupun begitu, masih banyak orang yang tidak begitu mempercayainya. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat menyaingi Raja Surga Wihigan? Bencana Surga Wihigan ini meliputi seluruh alam semesta. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Kekuatan macam apa yang dapat menahannya? Mereka tidak tahu. Namun, lima hari kemudian, alam ilahi benar-benar menunjukkan kekuatannya. Di antara langit dan bumi, suatu sosok yang berseri-seri dengan cahaya kemasan terbang cepat. Itu adalah Dewa Pejuang. Tubuhnya yang seperti patung kini mekar dengan cahaya tiada akhir, seakan-akan ribuan matahari telah menyinari tubuhnya. Pada saat yang sama, ada sebuah gunung di sampingnya. Gunung itu tidak terlalu tinggi. Gunung itu tidak besar, tetapi dipenuhi aura misterius. Gunung Reinkarnasi. Sang Dewa Pejuang membawa Gunung Reinkarnasi ke bintang kaisar tersembunyi. Suanyuan berkata, saya akan mengurus sisanya. Pergi ke kota Sangking. Namun Sang Dewa Pejuang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jika aku pergi ke sana, aku akan mendatangkan banyak malapetaka surgawi. Saya akan tetap tinggal di bawah pohon bodi dan memahami dao. Saya telah memulai jalan itu. Aku harus terus berjalan. Aku tidak bisa kembali. Sisanya terserah Anda. Setelah berkata demikian, Dewa Pejuang kembali ke pohon bodi. Cahaya kemasan di tubuhnya menghilang. Adapun Sun Kitian, dia sudah dikirim ke kota Sangking. Dia tidak perlu khawatir. Setelah membatu, Sang Dewa Pejuang dengan diam menahan kesengsaraan surgawi yang memenuhi langit. Adapun Suanyuan, dia memadatkan Ki Pedang, meraih Gunung Reinkarnasi, dan terbang ke alam semesta. Kesengsaraan surgawi mengabaikan kuasanya. Ini karena Suanyuan pernah mengatakan bahwa dia telah melompat keluar dari kesengsaraan surgawi. Gunung Reinkarnasi bersinar terang di antara langit dan bumi, menyebarkan cahayanya ke pantai seberang. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain sangat bangga terhadap diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka merasa bahwa mereka adalah Raja di alam semesta dan dapat menghancurkan serta menciptakan segalanya. Namun, pada hari ini seluruh paramita berguncang hebat. Mereka menemukan sebuah tangan besar pedang Ki sedang terbang di atas sebuah puncak gunung kecil. Apakah dia sedang mencari kematian? Ketika kesengsaraan surgawi meliputi seluruh alam semesta, apakah masih ada yang berani menyerang? Berhenti. Matilah demi aku. Dua kaisar agung terbang keluar dan menyerang dengan Ki Abadi yang menakutkan. Namun, itu sia-sia. Saat gunung reinkarnasi turun, jiwa kedua kaisar agung tersedot ke dalamnya. Mereka menjerit saat jiwa mereka menghilang. Apa yang telah terjadi? Wajah para ahli lainnya di alam nirvana berubah ketika mereka melihat ini. Mereka semua mundur karena ketakutan. Para kaisar agung yang baru saja bergabung dan menjadi budak juga terkejut. Tidak mungkin. Apakah alam nirvana tidak aman lagi? Kemana lagi kita bisa pergi di dunia ini? Gunung reinkarnasi jatuh dengan keras di alam nirvana. Kekuatan reinkarnasi meletus sepenuhnya. Banyak jiwa orang yang tersedot ke dalamnya. Mereka menjerit kesakitan saat bereinkarnasi. Meninggalkan. Raungan marah terdengar dari kejauhan. Itu adalah sabar abadi. Dia sudah melancarkan aksinya. Dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam tampaknya mampu membelah langit dan bumi saat menghantam gunung reinkarnasi. Namun, gunung reinkarnasi terlalu aneh. Bagaimana terbentuknya? Hanya bergetar sedikit. Semua orang terkejut. Sabre imortal adalah makhluk abadi di daratan. Dia sangat kuat. Terlebih lagi, dia mengembangkan teknik abadi. Di antara para abadi di daratan, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Siapakah yang dapat menahan serangan pedangnya? Namun, puncak gunung yang tidak mencolok ini menghalanginya. Itu adalah gunung reinkarnasi. Alam ilahi telah melancarkan serangan balik. Dewa abadi virtual, dewa hantu, dan yang lainnya juga muncul di langit. Ekspresi mereka menjadi serius. Mundur. Membelah. Orang-orang di alam nirvana segera mengambil tindakan. Pada saat ini, tangan raksasa yang dibentuk oleh kipedang tiba-tiba melambai dengan ganas. Seketika, gunung reinkarnasi hancur. Kekuatan reinkarnasi di dalamnya meletus sepenuhnya dan menyapu ke segala arah seperti lautan. Beberapa yang lebih lambat diselimuti oleh kekuatan itu. Seketika, jiwa mereka menghilang dan mereka bereinkarnasi. Satu demi satu sosok jatuh dari alam nirvana. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tidak, saya tidak ingin mati. Ketika Kaisar Agung baru saja mengorbankan jiwa mereka dan menjadi budak. Mereka belum sempat pulih dari luka-luka mereka. Pada akhirnya, mereka terkena kekuatan gunung reinkarnasi. Jiwa mereka menghilang dan hancur. Orang-orang di alam nirvana pun sama. Mundurlah. Aku akan melakukannya. Suara Sang Agung terdengar. Kemudian, telapak tangan lain terjulur dari jauh dan menamparkan dengan ganas, mengirimkan kekuatan reinkarnasi beterbangan. Saat berikutnya, Sang Agung berkata dengan dingin, Suanyuan, apakah kamu ingin mati? Aku sudah melompat keluar dari reinkarnasi. Kau tidak bisa menyakitiku. Suara Suanyuan terdengar di langit. Aku tidak bisa menyakitimu, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka masih dalam siklus reinkarnasi. Karena kau berani menggunakan kesengsaraan alam semesta, aku akan menggunakan reinkarnasi. Aku akan biarkan alam nirvana tahu apa itu rasa sakit. Aku akan menyelamatkanmu dari penggunaan cara gila seperti itu untuk membunuh orang-orang biasa. Ledakan. Tangan pedang Kimelambai lagi. Pada saat ini, gunung reinkarnasi terbentuk lagi antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, ada enam dunia lain di sekitarnya. Itulah enam jalan reinkarnasi. Orang-orang di alam nirvana terus diserang. Mereka panik dan ketakutan. Bahkan Master Roshi dan Dewa Bumi lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka awalnya mengira alam surgawi tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Mereka tidak menyangka bahwa mereka masih bisa menggunakan kartu truf mereka untuk menghadapinya. Apakah saya salah perhitungan? Sang Agung-Agung meraung. Dia hanya bisa memblokir gunung reinkarnasi dari area inti. Pada saat yang sama, dia meraung dan terus mengaktifkan kekuatan hukuman ilahi untuk mengejar orang-orang di alam surgawi. Mari kita lihat siapa yang dapat bertahan lebih dulu. Dalam tiga bulan berikutnya, kota Aperazure terus berguncang. Ada beberapa kali pertahanan kota hampir hancur. Namun, semua orang mengertakan gigi dan tidak ragu-ragu membakar api ilahi dan kiabadi mereka untuk memblokir serangan. Hal yang sama terjadi di alam nirvana. Kekuatan gunung reinkarnasi terus meletus. Enam jalan reinkarnasi membunuh banyak orang. Di antara mereka, banyak kaisar agung yang meninggal. Kali ini, alam nirvana benar-benar ketakutan. Mereka pernah mengira bahwa mereka adalah raja-raja di alam semesta, agung dan berkuasa, dan bahwa mereka dapat mengendalikan nasib orang lain. Tetapi mereka tidak menyangka ada yang bisa mengancam mereka. Jika ini terus berlanjut, alam nirvana akan menderita kerugian besar. Bahkan jika mereka menang, mereka akan kehilangan 800 dari mereka sendiri. Apa itu gunung reinkarnasi? Beberapa orang jenius di alam nirvana menjadi gila. Dewa pedang berkata, pedang reinkarnasi telah rusak saat itu. Setengahnya berubah menjadi gunung reinkarnasi. Ternyata seperti ini. Semua orang putus asa. Tidak heran jika itu sangat mengerikan. 6.208 Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Baik itu alam dewa maupun alam nirvana, rasanya sangat menyakitkan. Namun, serangan dari kedua belah pihak tidak pernah berhenti. Orang-orang di dunia lain di alam semesta juga sangat berhati-hati. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras sekarang, apalagi melintasi langit berbintang. Satu persatu, mereka kembali ke keluarga masing-masing dan mengasingkan diri. Sekarang, tidak ada satupun kaisar agung yang terlihat di luar. Para kaisar kuasi juga telah menghilang. Tampaknya semuanya telah kembali seperti semula sebelum tanah dewa turun. Sebelum tanah dewa turun, para orang suci agung merupakan makhluk yang paling menakutkan. Sekalipun ada kaisar semu, jumlah mereka sangat sedikit. Mereka semua berada di tingkat patriark dan tidak akan muncul sama sekali. Sekarang, mereka telah kembali ke titik awal. Tampaknya mereka telah menyelesaikan reinkarnasi. Mereka masih bisa merasakan kekuatan guntur surgawi di angkasa. Mereka bertanya-tanya kapan hari-hari ini akan berakhir. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Dalam sepuluh tahun ini, alam semesta menjadi tenang. Banyak dunia menjadi redup. Guntur antara langit dan bumi masih terdengar. Kesengsaraan guntur nirvana ini menyasar seluruh alam semesta. Dan reinkarnasi alam dewa hanya menyasar alam nirvana. Meskipun hanya setengah dari pedang reinkarnasi, kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Tepat ketika semua orang mengira masalah ini akan berlanjut, sebuah suara terdengar di alam semesta. Terdengar suara di alam semesta, surga itu berbudiluhur. Aku akan memberimu kesempatan. Suara siapa itu? Makhluk-makhluk di alam semesta tercengang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Di King Cheng, Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Apakah itu suara maha guru? Namun, Raja Singa Emas dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tidak, itu bukan suara agung tertinggi. Itu juga bukan suara Tuan Suanyuan. Suara siapa itu? Bahkan Tuan Alkohol, Lin Zan, dan yang lainnya pun terkejut. Pada saat yang sama, alam nirvana juga bingung. Fox Immortal, Ghost Immortal, dan yang lainnya mengerutkan kening. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, membuat jiwa mereka merasa tidak tenang. Grand Supreme tiba-tiba berdiri. Petir menyambar tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa petir yang menguasai dunia. Pada saat ini, kilat menyambar dari matanya saat dia menatap alam semesta yang tak berujung. Di sisi lain, bahkan sang dewa pejuang yang selama ini berkultivasi dalam diam, pun membuka matanya. Matanya yang kemasan menyala-nyala berkedip-kedip. Suanyuan yang misterius itu membuka mulutnya. Dia hanya mengucapkan dua kata. Kekal. Benar sekali, saya muncul. Datanglah ke kota abadi, di mana ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi, Suanyuan mengangguk. Huh. Sang Agung mendengus, namun dia tidak menolak. Hal ini membuat orang-orang di sisi lain sangat terkejut. Apa itu kota abadi? Di alam semesta, suara misterius itu terdengar lagi, aturan lama yang sama. Jumlah dayan ada 50, dan 49 di antaranya diambil. Salah satunya adalah penciptaan. Tiga hari kemudian, kota abadi akan terbuka untuk Anda. Setelah berkata demikian, suara misterius di dunia itu pun menghilang. Banyak sekali makhluk mulai berdiskusi, kota abadi, apa itu? Apa artinya? Orang-orang dari alam dewa juga bingung. Namun, suara Suanyuan segera terdengar. Biarkan saya menjernihkan kebingungan Anda. Dulu kita pernah bertempur hebat dengan Raja Surgawi Alambaka dan mengalami kesengsaraan yang demikian. Pertempuran saat itu bahkan lebih tragis daripada sekarang. Pada akhirnya, mereka harus memasuki kota abadi untuk menyelesaikannya. Apa itu Immortal City? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Saya hanya bisa memberitahu Anda proses dan aturannya. Tiga hari kemudian, lima puluh orang dari alam dewa kita dan lima puluh dari paramita akan memasuki kota abadi. Lima puluh orang ini dipilih secara acak. Tentu saja, selain dewa tanah. Seratus orang memasuki kota abadi, dan ada empat puluh sembilan buah panjang umur di dalamnya. Memperoleh satu akan memungkinkan seseorang untuk pergi. Seseorang dapat tinggal di kota abadi selama seratus tahun. Jika seseorang tidak dapat memperoleh buah panjang umur dalam waktu seratus tahun, mereka akan tinggal di dalam selamanya, dan tidak dapat keluar. Lin Suan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Seratus orang masuk, tetapi hanya empat puluh sembilan yang keluar. Kejam sekali. Namun, dapatkah ini mengubah situasi? Bisakah itu mengubah kesengsaraan surgawi? Suanyuan berkata, Tentu saja. Siapapun yang keluar dengan lebih banyak orang akan menang. Pemenangnya tidak akan menderita kerugian apapun. Yang kalah akan sengsara. Sumber daya kultivasi mereka akan berkurang, dan orang-orang seperti Grand Supreme tidak akan bisa bergerak dengan mudah. Bukan hanya itu, para dewa tanah mungkin terpaksa menempuh jalan itu. Mereka mengerti dua hal pertama, tetapi bagaimana dengan dipaksa menjalani jalur kultivasi. Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Apakah ada bahaya bagi dewa tanah? Pada saat ini, dewa alkohol berkata, para dewa tanah akan memilih untuk menjadi membatu. Dewa pertarungan yang kau lihat adalah hasil dari pembatuan. Setelah membatu, batasannya akan terlalu besar. Mereka tidak akan dapat bergerak bebas, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, begitu mereka membatu dan tidak bisa berjalan, kemungkinan besar mereka akan mati. Lin Suan, Sueki, dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Naga Merah berkata, dewa pejuang itu ketakutan. Mungkinkah kita gagal terakhir kali? Benar saja, kita memang gagal saat terakhir kali memasuki kota abadi. Jadi, kami sangat menderita waktu itu. Setelah semua orang mendengar ini, mereka menarik nafas dalam-dalam. Apakah kita gagal terakhir kali? Bagaimana dengan kali ini? Bisakah kita berhasil? Siapakah yang harus kita kirim dari 50 orang tersebut? Lin Suan dan yang lainnya masih ingin berdiskusi. Suanyuan berkata, tidak ada gunanya. Pilih saja secara acak. Hal ini meningkatkan ketidakpastian. Namun, Suanyuan berkata, orang yang terpilih itu sangat berbahaya. Jika dia gagal, harganya akan sangat tinggi. Namun, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika kami benar-benar gagal, masih ada sebagian dari kami yang bisa bertahan hidup. Namun, saya tidak ingin melihat kejadian seperti itu. Kali ini, saya ingin menang. Benar, saya ingin menang. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Tentu saja masih ada harapan, yaitu menemukan token abadi. Itulah satu-satunya peruntungan mereka. Jika mereka bisa menemukan token abadi. Selama 50 orang yang masuk tidak mati di dalam, mereka akan dapat keluar hidup-hidup. Terlebih lagi, begitu mereka menemukannya, itu akan menjadi kemenangan mutlak. Sekalipun Bian menemukan semua 49 buah umur panjang, dia tak dapat dibandingkan dengan kita. Setelah Lin Suan mendengar ini, matanya memerah. Token abadi, dia harus mendapatkannya. Itu terlalu sulit. Terakhir kali, tidak ada yang bisa menemukannya. Bukan hanya kami. Pihak lainnya bahkan tidak punya petunjuk. Bahkan Suanyuan pun berkata demikian. Kemungkinan menemukannya sungguh tidak besar. Namun, Lin Suan menggertakkan giginya. Jika dia terpilih untuk masuk, dia akan mendapat masalah. Jika dia terpilih, maka dia harus menemukan token abadi. Baiklah, kalian bersiap-siap. Tiga hari kemudian, Anda akan memasuki kota abadi. Di sisi lain, suara Grand Supreme juga keluar. Beberapa orang di seberang sana tidak tahu tentang situasi ini. Setelah mendengar ini, mereka juga sangat terkejut. Apakah ujian akan datang? Sang Agung-Agung berkata, terakhir kali, kita menang dan langsung menghancurkan mereka. Mereka tidak akan mampu pulih selama 5 juta tahun. Kali ini, kita harus berhasil. Apakah kau mengerti? Kita hanya bisa berhasil, kita tidak bisa gagal. Ya, para ahli di pihak lain segera menanggapi. Lima Dewa Bumi juga keluar. Mereka mulai membuka perbendaharaan. Mereka membagikan harta itu kepada semua orang. Mereka yang terpilih memiliki harta karun dan memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi. Tentu saja, mereka yang tidak terpilih akan diambil kembali hartanya. Misalnya, Ruba Ekor Sembilan juga diberi banyak harta. Dia menatap gurunya dan berkata, Guru, bisakah Anda membawa artefak suci Anda? Kalau saja dia memiliki artefak Dewa, kekuatannya pasti meningkat pesat. Namun, Fox Immortal berkata, bahkan jika aku memberimu artefak Dewa, itu tidak akan banyak berguna. Karena di kota abadi, kekuatan artefak Dewa ditekan. Daripada mengambil artefak Dewa, lebih baik mengambil lebih banyak harta yang digunakan oleh Kaisar Superagung. Dengan cara itu, efeknya akan lebih besar. 6209 Kota Azure Atas Lin Suan dan yang lainnya mulai bersiap secara diam-diam. Suasananya agak berat. Bagaimanapun, siapapun yang terpilih, mereka akan memikul tanggung jawab yang berat. Murong King Cheng berkata, Aku tidak tahu seperti apa kota abadi itu. Mereka punya banyak tebakan, namun tak seorang pun tahu. Lord Alkohol pun tidak tahu. Dewa Alkohol adalah makhluk abadi di tanah itu terakhir kali dan tidak masuk. Lin Zan juga tidak tahu. Lin Zan tidak menunggu sampai akhir, tetapi dia sudah bereinkarnasi. Orang-orang yang masuk adalah Permaisuri, Raja Singamas, Kaisar Iblis, dan yang lainnya. Namun mereka tidak dapat menceritakannya secara rincin karena mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam 10 hari 10 malam. Itu terlalu besar dan luas di dalam dengan kesulitan yang tak ada habisnya. Dan kali ini, tempat di mana buah panjang umur berada benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memperingatkan semua orang. Mereka harus berhati-hati, sangat berhati-hati. Di kota abadi, selain berjaga-jaga terhadap orang-orang dari pihak lain, mereka juga harus berhati-hati terhadap bahaya di dalam. Ada susunan kuno, binatang iblis yang menakutkan, dan bahkan para ahli yang menakutkan. Melihat suasananya sedikit tegang, Lin Zan tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya benar-benar menemukan token abadi? Apa manfaatnya? Raja Singa Emas tersenyum, kami benar-benar tidak tahu manfaatnya. Tidak seorang pun pernah menemukan token abadi. Nak, jika kamu sungguh-sungguh ingin menemukannya, kamu dapat berusaha sekuat tenaga. Jika kau berhasil, kau mungkin bisa menghancurkan tanah abadi. Pada saat ini, Kaisar Iblis tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, semua orang tercengang. Benarkah? Permaisuri pun berkata, jangan bicara omong kosong. Kaisar Iblis mengangkat bahu. Kau tidak tahu. Mungkin itu benar-benar mungkin. Namun, Permaisuri memandang Lin Zan dan berkata, kalian masuklah dan cobalah yang terbaik untuk menemukan buah panjang umur terlebih dahulu. Kota abadi terlalu misterius dan berbahaya. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, jangan mencari token abadi. Bahkan mungkin itu hanya membuang-buang waktu. Aku tahu, jika saatnya tiba, kita akan bertindak sesuai dengan keadaan. Semua orang mengangguk. Pada hari ketiga, saat matahari terbit. Aura misterius datang dari antara langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan reinkarnasi dan kekuatan hukuman surgawi tampaknya telah menghilang. Karena ilusi kota kuno muncul di antara langit dan bumi. Benar saja, ilusi kota kuno ini begitu besar sehingga orang-orang di alam semesta bisa melihatnya. Kota macam apa ini? Apakah Anda ingin memasukkan seluruh alam semesta ke dalamnya? Sejak kota abadi muncul, Suanyuan dan Taishang tidak menyerang lagi. Kedua belah pihak menghentikan pertempuran untuk sementara. Mereka sedang menunggu hasil dari Immortal City. Pergilah, berusahalah semampumu untuk kembali hidup-hidup. Kata Suanyuan. Di sisi lain, Sang Agung juga memerintahkan, jangan gagal. Dengungan dengung dengung dengung. Beberapa orang di kota Sangking dan tanah abadi tiba-tiba menghilang. Kali ini, dikirim ke kota abadi benar-benar merupakan teleportasi acak. Orang yang diteleportasi adalah seseorang yang berada di bawah alam bumi abadi. Kaisar Super Bela Diri menghilang, Kaisar Bela Diri menghilang, dan bahkan Kaisar Semu pun menghilang. Daya tarik. Lin Suan tiba-tiba berseru. Dia menyadari bahwa Murong King Cheng juga telah menghilang. Raja Singa Emas dan Daodenir daun keduanya menghilang. Lin Suan merasa cemas, cepatlah pilih aku. Begitu banyak teman-temannya yang masuk, termasuk Murong King Cheng. Dia sungguh khawatir. Akhirnya, dia merasakan tubuhnya berkedip dan dia pun menghilang. Suami. Sueki dan yang lainnya berteriak kaget sekali lagi. Pilih aku. Sueki mengangkat kepalanya dan berteriak. Namun, itu tidak berguna. Teleportasi acak. Sial, jangan pilih aku. Aku masih seorang Kaisar Semu. Perlakukan aku dengan baik. Oke. Katak itu mengeluarkan teriakan aneh lalu menghilang. Satu persatu siluet menghilang hingga tersisa lima puluh orang. Di sisi lain, hal yang sama terjadi pada Raja Surgawi. Perubah ekor sembilan juga diteleportasi. Setelah seratus orang ini memasuki kota abadi, ilusi kota besar di alam semesta menghilang. Itu seperti mimpi yang tidak pernah terwujud. Namun, orang-orang dari alam dewa dan Raja Surgawi tahu bahwa kemenangan dan kekalahan mereka akan berlanjut di kota abadi. Di kota kuno, seratus orang muncul di depan gerbang yang penuh dengan perubahan. Lin Suan dan yang lainnya merasa pusing. Mereka sadar kembali dan langsung terbagi menjadi dua tim. Mereka jelas-jelas terpisah. Aku sungguh ingin membunuh kalian semua di sini. Rubah ekor sembilan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Lin Suan mendengus dingin, serang saja kalau kau punya nyali. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Kota abadi sangatlah misterius. Siapa yang berani bersikap kurang ajar saat ini? Oleh karena itu, orang-orang dari Raja Surgawi hanya bisa mendengus dingin. Kemudian, mereka mulai saling menilai. Tak lama kemudian, orang-orang dari Raja Surgawi tertawa. Dari kelihatannya, mereka memiliki keuntungan. Meskipun ada 50 orang di setiap sisi, mereka semua diteleportasi secara acak. Di pihak mereka, ada 18 Kaisar Agung Super, sementara pihak lain hanya memiliki 15. Mereka memiliki tiga petarung top lainnya. Ini adalah keuntungan yang menentukan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Lin Xuan juga melihatnya. Namun, dia tidak peduli. Jumlahnya hanya berkurang tiga. Faktanya, perbedaan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Di pihak mereka, ada 15 Kaisar Agung Super, 30 Kaisar Agung Biasa, dan 5 Kaisar Kuasi. Di sisi lain, ada 18 Kaisar Agung Super, 25 Kaisar Agung Biasa, dan 7 Kaisar Semu. Perbedaan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Yang terpenting adalah menemukan buah panjang umur. Saat ini, mereka masih berada di luar kota abadi. Mereka belum memasuki kota dan masih menunggu. Pada saat itu, suara keras kembali terdengar di kota. Kalian semua memiliki 100 tahun untuk tinggal di kota abadi. Ada 49 buah panjang umur yang tersebar di seluruh kota abadi. Kalian semua harus menemukannya sendiri. Jika Anda menemukan buah panjang umur, Anda berhak untuk hidup atau pergi. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda akan tinggal di sini selamanya. Kamu akan dibunuh oleh kekuatan kota abadi. Selain itu, ada juga token abadi. Setelah mendapatkannya, token tersebut dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Lin Suan dan yang lainnya sudah memahami aturan ini. Namun, masih ada beberapa aturan yang tidak mereka ketahui. Misalnya, suara nyaring itu melanjutkan, bertarung tidak dilarang di kota abadi. Namun, ada beberapa pertempuran yang memerlukan harga yang harus dibayar. Anda dapat melawan-lawan yang lebih kuat, tetapi Anda tidak dapat membalikan keadaan dan menindas yang lemah. Anda bisa membunuh yang lemah. Namun, kamu akan dilemahkan, dilukai, dikejar oleh formasi, dikejar oleh binatang iblis, dan seterusnya. Pilihan ada di tangan Anda. Sekarang, selamat datang di kota abadi. Tidak lama setelah suara itu terdengar, gerbang kota perlahan terbuka. Semua orang memandang ke depan dan mengambil nafas dalam-dalam. Mereka masih belum bisa melihat pemandangan di kota dengan jelas. Di pintu masuk, ada bola cahaya yang kabur. Ayo pergi. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Semua orang di pihak mereka masuk. Setelah masuk, mereka merasakan kekuatan teleportasi lagi. Itu adalah teleportasi acak lainnya. Lin Xuan merasa bahwa murong King Cheng di sampingnya menghilang. Dia hanya bisa berkata, King Cheng, hati-hati. Kakak Xuan, jangan khawatir. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Semua orang menyampaikan suaranya satu sama lain. Kemudian, Lin Xuan tiba di jalan yang tidak dikenalnya. Pada saat berikutnya, dia menggunakan rinegannya untuk melihat. Dia menemukan bahwa kota kuno itu sangat besar, seperti dunia nyata. Tidak hanya ada kota, tetapi ada juga gunung dan sungai, termasuk semua jenis medan. Mungkin ada banyak ahli binatang iblis di sini, kan? Benar saja, tepat saat ia tengah berpikir, satu tim yang terdiri dari sepuluh orang bergegas mendekat. Orang-orang ini mengenakan baju besi dan memegang senjata. Pemimpin itu berteriak dingin, penyusup. Turunkan dia. 6.210. Ketiga penjaga itu sangat cepat. Kekuatan mereka juga mengerikan. Tombak di tangan mereka berubah menjadi naga sepanjang 300 meter. Itu sangat mengerikan. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan tiga tombak. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Bada yang mengerikan terbentuk di kehampaan dan menyelimuti ketiga penjaga itu. Ketiga penjaga itu menjerit kesakitan dan memuntahkan darah. Akan tetapi, baju zirah mereka tidak hancur. Setelah baju zirah itu terkena benturan, ketiga penjaga itu pun segera menjauh. Lin Xuan sangat terkejut. Sungguh baju besi yang aneh. Logam itu benar-benar di luar imajinasinya. Ketiga pengawal itu pun melarikan diri. Mereka meraung-raung dengan gila. Kali ini, kekuatan penyusup itu di luar imajinasi. Mereka segera mengumpulkan pasukan untuk menyapu bersihnya. Berdengung. Lin Xuan tidak memberi kesempatan kepada penyusup itu untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu, dia segera pergi. Tidak lama setelah dia pergi, lebih dari sepuluh penjaga bergegas mendekat. Mereka bahkan memiliki aura seorang kaisar agung. Dengan raungan yang dahsyat, para pengawal itu segera mengejarnya. Lin Xuan sangat cepat. Dia sudah meninggalkan jalan. Dua hari kemudian, Lin Xuan menemukan sebuah istana kuno di depannya. Dikelilingi oleh tanaman merambat, tempat itu tampak sudah lama ditinggalkan. Selain itu, tidak ada seorang pun di sekitar istana. Namun, Lin Xuan mengangkat alisnya. Ini karena dia merasakan aura beberapa orang di dalam. Sosoknya melintas dan dia langsung menyerbu masuk. Setelah masuk, Lin Xuan tercengang. Ini karena dia menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah orang yang dikenalnya. Mereka bukan orang-orang dari domain dewa atau paramita. Lalu siapakah orang-orang ini? Selain para penjaga sebelumnya, Lin Xuan juga terkejut. Mungkinkah ada orang yang tinggal di kota abadi? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Asal-usul kota abadi sangatlah misterius. Orang macam apa yang tinggal di sini? Dia mengamati kultivasi mereka dan merasa terkejut. Tidak semenakutkan yang dibayangkannya. Ada Kaisar Agung, Kaisar Agung, dan Kaisar Agung yang luar biasa. Namun, hanya ada satu Kaisar Agung yang luar biasa. Bila barisan seperti itu ditempatkan di alam semesta, ia dapat menyapu semuanya. Akan tetapi, hal itu tidak begitu mencolok di domain dewa atau paramita. Siapa itu? Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari istana yang hancur di hadapan mereka. Itu adalah suara makhluk superkuat. Yang lainnya juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Seseorang berkata bahwa pasukan api merah telah datang. Ketakutan muncul di mata mereka. Namun, ketika mereka melihat seorang pemuda yang datang, mereka tercengang. Mereka tidak mengenakan Red Flame Armor, jadi mereka bukan dari Red Flame Army. Mereka semua menghela nafas lega. Siapa kamu? Mengapa kamu berkeliaran di luar istana? Anda seorang pembunuh. Apakah Anda di sini untuk mencari informasi? Seorang Kaisar Agung setengah baya berkata dengan suara yang dalam. Auranya tak tertandingi, dan bayangan binatang iblis bisa terlihat samar-samar. Siapakah kalian? Apa yang sedang direncanakannya di sini? Lin Suan bertanya. Dia dapat melihat bahwa meskipun orang-orang ini bukan dari dunia suci atau dunia lain, mereka masih dikejar oleh para penjaga. Karena ini bukan pasukan api merah, ini mudah. Wah, kami baru saja menemukan lokasi harta karun di wilayah selatan dan kami bersiap untuk menyerangnya. Namun, pasukan api merah sangat menyebalkan dan sering mengejar kami. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Meskipun pihak lainnya masih seorang pemuda, dia tetaplah seorang Kaisar Agung yang masih muda. Jika dia bergabung dengan mereka, dia akan memiliki kekuatan tambahan. Total ada 12 orang di depan mereka. Setelah Lin Suan bergabung dengan mereka, akan ada 13 orang. Oke, Lin Suan mengangguk. Tidak masalah. Lagipula, dia tidak mengenal tempat ini. Jika dia bertanya langsung tentang buah panjang umur, bukankah dia akan mengungkap identitasnya? Dia mungkin juga mengikuti orang-orang ini dan melihat harta karun apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah menunggu 2 jam lagi, mereka berangkat. Selama proses ini, Lin Suan juga menyadari bahwa orang-orang ini bukan berasal dari wilayah selatan. Mereka berasal dari wilayah lain di kota abadi. Kaisar Agung Super yang memimpin disebut Kaisar Agung Kalajengking Langit. Dia sangat kuat. Terlebih lagi, ekornya sangat beracun. Sekali tertusuk, bahkan Kaisar Agung pun akan mati. Dia memimpin kelompok itu dan menyerang maju. Dalam perjalanan, mereka bertemu 2 tim yang mirip dengan tim yang pernah ditemui Lin Suan sebelumnya. Pasukan Api Merah menyerang dengan agresif. Api yang mereka keluarkan sangat mengerikan. Kaisar Kalajengking Langit meraung dan memadamkan api. Kemudian, dia berkata, bunuh mereka. Mereka segera menyerang ke depan. Lin Suan tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatannya di tim. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh Ilahi Sembilan yang untuk menyapu area tersebut. Setelah mengalahkan 2 tentara Api Merah, semua Kaisar Agung lainnya tertawa. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Kalajengking Langit yang agung. Dia memang kuat. Benar sekali. Untungnya, Kaisar Kalajengking Langit agung ada di sini. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Jika saatnya tiba, setengah dari harta karun itu akan diberikan kepada Kaisar Kalajengking Langit. Kita akan membagi sisanya. Satu demi satu suara terdengar. Kaisar Kalajengking Langit tertawa. Mari kita bekerja sama dan temukan harta karun itu terlebih dahulu. Dialah yang terkuat. Setelah menemukan harta karun itu, orang-orang ini tidak akan berani melawannya. Saat mereka sedang berbicara, ekspresi Lin Suan tiba-tiba berubah. Dia berkata, cepat menghindar. Yang lain tidak bereaksi, tetapi ekspresi Kaisar Langit Kalajengking Agung berubah. Dia menggerakkan tubuhnya ke samping. Namun, sudah terlambat. Setengah tubuhnya terbelah. Darah berceceran di mana-mana. Salah satu lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Itu adalah Kaisar Agung Kalajengking Langit, seorang Kaisar Agung yang super. Dua Unteki abadi. Seberapa mengerikan kekuatannya. Mereka tidak menyangka dia akan terluka parah dalam sekejap. Siapa yang menyerangnya, cepat bertahan. Untuk sesaat, semua orang waspada. Ekspresi Lin Suan juga menjadi gelap. Kekuatan reinkarnasi mekar di matanya dan membekukan kehampaan. Di depan. Kaisar Agung Kalajengking Langit juga mengeluarkan pil dan segera menelannya. Dua Unteki abadi mengelilingi tubuhnya. Tubuhnya yang terluka cepat sembuh. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya. Ki iblis yang mengerikan mekar di matanya. Tidak peduli siapa Anda, Anda sudah mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitukah, tidak akan membiarkanku pergi. Aku pun tidak bermaksud membiarkanmu pergi. Suara dingin terdengar dalam kehampaan. Lalu, sebuah bayangan berjalan keluar. Bayangan ini awalnya berupa ilusi, tetapi seketika berubah menjadi sosok manusia. Orang itu mengenakan baju besi berwarna emas gelap, yang berbeda dari tentara api merah. Tidak hanya itu, dia juga memegang pedang emas gelap di tangannya, yang berlumuran darah Kaisar Agung. Jelas, dialah orang yang menyerang. Ekspresi wajah Kaisar Agung kalajengking langit berubah saat dia melihat penampilan pihak lain. Penjaga bayangan ilahi. Kalian benar-benar menyerang. Ini tidak mungkin. Dia tampak seperti melihat hantu. Sosok di depan mencibir. Menyerangmu secara khusus. Kamu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Aku kebetulan lewat dan melihatmu. Namun, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian terlalu sial untuk bertemu dengan saya. Kalau begitu, saya akan mengantar kalian pergi. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Pedang emas gelap di tangannya mengeluarkan energi pedang yang kuat. Kaisar Agung kalajengking langit meraung dan berubah menjadi tubuh aslinya. Itu adalah binatang iblis yang menakutkan. Ekor di belakangnya berayun dengan cahaya perak. Dengan suara ledakan keras, benda itu bertabrakan dengan pedang emas gelap. Dentang. Suatu suara terdengar ke segala arah. Untungnya, kota abadi sangat luas dan tak terbatas. Pertarungan di sini tidak menarik perhatian orang lain untuk sementara waktu. Namun, ini adalah pertempuran antar Kaisar Agung. Tidak lama lagi yang lain akan datang. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Pikir Kaisar Agung kalajengking langit. Pada saat berikutnya, dia meraung. Tusukan racun abadi. Ini adalah serangannya yang menentukan. Namun, pengawal bayangan ilahi mencibir dan memotong ekor pihak lain. Kaisar Agung kalajengking langit terluka parah dan berbalik untuk melarikan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.